Hai semuanya, selamat datang di Labaik Bongca Menjalankan sebuah bisnis toko bukan hal yang gampang Apalagi yang mengelola adalah sebuah idol group yang udah bubar bernama Thunder Boy Akibat suatu insiden, group idol ini harus bubar dan cara mereka bertahan hidup dengan membuka toko makanan Pada malam bersaju yang sangat lebat, salah satu anggota bernama Taeho mendapat telepon bahwa leader mereka yang namanya Horang mengalami kecelakaan Ambulans tidak bisa datang karena salju sangat lebat, semua anggota segera berlari ke tempat Horang Tapi si bungsu yang bernama Sangwoo yang ada di barisan terakhir, dia merasa ragu untuk melangkah dan juga bingung Ketika melihat salju, dia seperti ragu-ragu dan ketakutan Kemudian suara orang-orang dan sirina ambulan seperti berteriak di kupingnya Hyunhee mengalami kecelakaan Horang mengalami kecelakaan, semua berteriak seperti itu Suara berisik itu bikin Sangwoo pusing dan akhirnya dia jatuh pingsan di tengah salju Anggota yang lain tidak ada yang sadar bahwa Sangwoo ketinggalan dan pingsan 5 tahun yang lalu, salah satu anggota bernama Hyunhee meninggal dunia setelah mobil yang ditumpanginya tergelincir di salju Setelah kehilangan anggota tersebut, semua member merasa hancur Semua berpikir sudah melakukan yang terbaik, tapi hari ini mereka seperti kembali ke 5 tahun yang lalu Kejadian ini seperti terulang lagi Di sisi yang lain, Horang leader grup ini terbaring ditumpukan salju sambil terlentang Sebelumnya dia lagi merapikan kotak-kotak berisi buah-buahan memakai troli Aku pikir dia pasti terpeleses sampai badannya gak bisa bangun lagi Horang cuma bisa diam sambil menunggu bantuan Kemudian kedua matanya tertutup Sangwoo meringkuk sendirian di rumah Tiga anggota yang lain mencemaskannya ada apa sama anak bungsu mereka Mereka juga dapat kabar bahwa Sangwoo pingsan dan langsung balik lagi Semua jadi menyesal karena gak sadar Sangwoo itu ketinggalan Sangwoo ini dimanjain banget sama member udah kayak ngurusin anak sendiri Sangwoo malah mencari-cari dimana abang Horang apakah dia masih pingsan Tiba-tiba aja Horang masuk bergabung dengan mereka dengan kondisi kepala masih diperban Horang cemas kepada Sangwoo dia pun memeriksa dimana yang sakit Leader sama si bungsu ini jadi saling cemas dan Horang bilang dia cuma gegar otak ringan Dan sekarang udah baik-baik aja Horang balik nanya kenapa Sangwoo bisa pingsan tadi Sangwoo diam sebentar dia kayak sedih dan dia bilang dia sangat menyesal dan minta maaf Semua jadi saling liat-liatan menunggu Sangwoo bercerita Tiba-tiba Sangwoo bilang kalau dia itu sebenarnya takut sama salju Bagian lucunya disini karena Sangwoo takut salju jadi Horang menggendongnya Sangwoo minta diturunin karena saljunya udah mencair Dia bilang bukan anak laki-laki lagi Dan yang lain sama sekali gak setuju Bagi mereka Sangwoo masih anak-anak Tadi aja dia masih menangis Taeho menyarankan supaya Sangwoo berlatih menginjak salju Tapi Horang sama sekali gak setuju Sangwoo jadi cemberut Abangnya si Horang terlalu protektif